Ada tujuh fakta menarik dari seorang Tsunade Senju. Pertama, dia adalah keturunan Senju dan Uzumaki. Ada Uzumakinya, friend. Kemudian yang kedua, Senju, satu-satunya yang diketahui masih hidup, Tsunade. Ketiga, Hokage, wanita pertama. Keempat, Hokage pertama yang melihat pelantikan dua Hokage setelahnya. Kakashi sama Naruto. Kelima, diangkat dari kisah rakyat Jepang. Ceritanya real, friends. Kemudian keenam, takut darah. Yes, dia memang fobia darah. Dan yang ketujuh, dia bersih keras untuk mengembangkan sistem ninja medis yang ada di tim Hokage. Itu dia tujuh fun fact dari Tsunade. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tsunade, nafsu, friends, bawaannya. Penasaran, maksudnya? Bagus atau enggak? Oh iya, friends. Gue suka banget dengan hoodie paling baru modelnya dari Agilnose. Ini dia, friends. Simple banget. Elegan. Overall, dia black. Sakunya ada sedikit aksen dari kayak semacam kulit. Dan yang paling gokil, logonya, dia itu bisa ditukar, friends. Ah, cabut. Kemudian kita pasang yang warna merah. Jadi, dapet dua, friends. Bebas. Kalau kalian gak suka yang mencolok, bisa yang hitam. Tapi kalau kalian suka yang mencolok, warna merah. Ini gokil sih. Slim fit. Bahannya adem. Enak kan. Buat olahraga mantep. Buat jalan-jalan kece. Agility.id. Buduan, follow IG-nya. Promonya menarik. Apalagi yang terbaru ini. Jangan sampai kalian ketinggalan. So, ini dia, friends. Box-nya, dia warna putih. Jadi, friends. Box-nya cukup menarik. Sisi yang paling menarik adalah ini nih. Nah. Ha 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 ha. Dua layar, friends. Bawahnya. Nah. Layar atasnya. Wih. Tsunade-nya. Dia scale-nya gede, friends. Kemarin STR paling 1 per 8. Ini jauh lebih gede. Scale-nya. Jangan kemana-mana, friends. Tapi susah ya. Kalau ngomongin Tsunade, pasti kemana-mana, friends. Karena dia sih memang tampilan fisiknya agak lebay sih. Wuuuuh. Ini base-nya, friends. Unik banget nih. Amazing. Anti-mainstream. Kalau kita lihat penampangnya cuma sekecil ini, friends. Tapi ke atas sama kelebarnya. Seolah-olah sebuah gedung bangunan yang udah dihajar sama Tsunade dengan cakranya yang luar biasa. Hancur, friends. Ada sedikit pecahan-pecahan kacanya. Nih. Dari bahan kayak aklirik, westgen gitu. Transparan. Kemudian ada tiang-tiang betonnya. Ada batu-batunya di bawahnya. Dan yang paling gokil, ada efek dari kayu yang udah hancur, friends. Ini teksturnya mirip dengan kayu asli. Padahal dia tuh bahannya semuanya full resin, coy. Hari ini belum ngecek binomo, friends. Jadi biasa setiap hari gue mempelajari binomo. Karena lumayan lah hasilnya. Bisa gue buat beli mainan. Hobi tambahan, pendapatan tambahan, friends. Binomo. Nah, cara mainnya sebenarnya gampang-gampang susah. Yang penting latihan terus dan terus. Pasti bisa, friends. Jadi begitu kita masuk ke aplikasinya, tampilannya kayak gini. Grafik-grafik. Dia naik turun. Jadi memang penting buat kita belajar menganalisis. Kemudian prediksi. Dan akhirnya buat suatu keputusan. Oke, so asetnya di kripto. Gue bakal buat investasi senilai 700 ribu. Ini rasanya sih bakalan turun, friends. So, down. Nah. Oke. Turun. Turun. Gue lagi pengen beli Orochimaru nih. Biar tiga sanin semuanya lengkap, friends. Oke. Biasanya analisis gue selalu tepat sih. Wih, ini naik. Tapi jangan khawatir. Eh, turun, turun lagi, turun lagi. Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Ya, turun, turun, turun. Turun, 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 turun. Ah. Turun, turun. Iya. Dikit lagi, dikit lagi. Nah, mantap, friends. So, dengan investasi 700 ribu, gue mendapatkan income 1,281. Mameen. Nah, friends. Sebenernya, intinya itu latihan sih. Terus dan terus. Makanya, friends. Buruan, klik link yang ada di deskripsi. Kemudian, masukin kodenya dirumah aja, friends. Karena memang cukup dirumah aja. Pakai handphone, internet, kita bisa bermain binomo. Kalian bisa langsung mendapatkan account demo senilai 1000 USD. Di situ, kita bisa berlatih analisis, prediksi, dan bikin keputusan yang tepat. Next-nya, kita dapat efek dari clear transparan resin. Bending gini, friends. Apa namanya ya? Shockwave. Shockwave. Dari jurusnya si Sundade, friends. Bergetar semuanya. So, ini kita tinggal pasang. Nah, ini satu. Satu lagi. And then, yang ini di atas. Terakhir, ini di peliharaannya yang setia. Nah, si Sundade namanya, kalau gue nggak salah, si Katsuyu. Yes. Tiga sunin. Sundade, Katsuyu. Kemudian, si Orochimaru, Manda. Kemudian, si Jiraya, Gamabunta. Tiga sunin, tiga pet. Ini cukup berat. Dia padat. Dan warnanya keren banget sih. Jadi, corak birunya itu dia agak timbul, friends. Nah, mixing gradasinya luar biasa. Ada perutnya, ada kerut-kerutnya. Ini agak geli-geli gitu sih. Ngeri karena penampangnya dia kecil. Sedangkan ini berat. Gue nggak tau, friends. Bakal anti guling atau nggak? Kayaknya sih nggak ya. Tante Sunade. Jadi, dia nyatu semua, friends. Yang terpisah cuma kepalanya doang. Posenya juara ekstrim banget. Dan sesuatu yang menonjol, sangat menonjol, friends. Jadi, ingat. Pikiran kita fokus. Ciri aja nggak fokus, friends. Fokus, re. Ini tante, coy. Udah emak-emak, coy. Emak lebih tepatnya. Emak, kan? Jadi, dia tuh jubah hijaunya terbang, friends. Posenya seolah-olah lagi ngehajar ke tanah gitu. Jadi, otomatis jubahnya terbang ke atas. Gradasi mixing warnanya bagus. Cuma memang kalau gue perhatikan, baju yang warna abu-abunya kurang rapi lah. Nah, di belakangnya kelihatan agak belepotan. Walaupun teksturnya sebenarnya udah precis dengan baju asli lah. Kayak bahan-bahan jeans gitu, friends. Kemudian celananya, ada kerut-kerutnya juga. Sepatunya, ada kitek-kiteknya. Tangannya, bodinya. Nggak perlu dibahas, friends. Kalian bisa menilai sendiri. Sebenarnya di Naruto nggak begitu gede sih. Maksudnya, ya, cuma wajar lah. Dan nggak terbuka segede gini, friends. Ini karena studionya unlicensed, biasa dilebih-lebihkan dan dibikin lebih terbuka, friends. Ini dia, EZ Tsunade. Hesculp yang pertama, mode biasa. Dia lagi jutek-jutek gitu, friends. Kalau gue lihat sih, mirip ya. Iya nggak sih? Oke lah ya. Iya, oke lah, iya. Iya kan? Walaupun memang kurang cantik sih. Di sini lebih kelihatan tuanya. Padahal dia harusnya lebih muda. Cuma, overall sih, gue masih melihat ini adalah Tsunade, friends. Dan yang kedua, ini yang rada aneh nih. Kalau kita perhatikan, harusnya dia, kalau gue nggak salah, jurusnya itu titiknya keluar. Asalnya hijau jadi warna hitam, friends. Ini, si EZ kasih dia warna merah. Ini gue nggak ngerti, friends. Apakah dia punya jurus rahasia yang kita nggak tahu? Atau gue-nya yang nggak tahu? Gue lupa, friends. Please comment. Karena seingat gue, ininya warnanya hitam, friends. Sebenarnya, posenya sama. Rambutnya, kibasannya juga sama, friends. Sayang ya, harusnya dibikin ekspresinya agak beda dikit. So, gue bakalan pasang yang inilah. Sesuai dengan konsepnya dan posenya. Lagi nih, friends. Nah, lihat, friends. Posenya juara sih. Dia lagi nonjok tangannya. Yang mengakibatkan ini jalan menjadi super hancur. Siapa ngaranya ini, rey? Miku lah. Miku ya? Tapi kalau Miku, dia warnanya hijau turkuis. Kalau Sunade kuning. Cuman, gue lupa. Apakah Sunade rambutnya sepanjang ini? Nggak sih, sebenarnya. Harusnya enggak, kan? Tapi kalau gue enggak salah ingat, kalau Sunade ngeluarin jurus apa, rambutnya jadi panjang. Iya enggak sih? Gue lupa, friends. Lupa, iya. Cuman, seingat gue, naturalnya, normalnya, dia itu rambutnya enggak sepanjang ini. Iya, enggak, enggak. Iya kan? Tapi ini keren sih. Rambutnya nanti seolah-olah lagi di atas gini, friends. Nah. Jadi kayak orang yang turun dari ketinggian tertentu, rambutnya kan masih ketinggalan di atas. Sama jubahnya. Konsepnya kayak gitu, friends. Superhero landing. Superhero landing. By the way, gue suka banget dengan hoodie terbaru dari Agil Noss. Jarang gue nemu hoodie yang keren. Ini keren, friends. Bahannya bagus, desainnya keren, simple, tapi logonya itu bagus. Apalagi bisa dibuka, bisa kita ganti. Buat olahraga mantep, buat jalan-jalan juga trendy. Promonya menarik. Buruan, follow IG-nya di at agility.id. Cintai produk dalam negeri. Local brand. Gila sih. Jadi, unsur beautiful, indahnya dapet, tapi di pose kali ini, mighty-nya, perkasanya, jagoannya juga dapet, friends. Gue inget banget momen ketika Tsunade pertama kali ketakutan, gemetar, karena si Naruto takannya berdarah pas lawan Kabuto. Wah, itu keren banget sih. One time, friends. sikat suyu. Jadi, dia itu bisa membelah diri. Dan yang paling epic, ketika si Pain menyerang Konoha, sikat suyu membelah diri, kecil-kecil, nemplok di pundak setiap rakyatnya, friends. Itulah yang melindungi warga Konoha dari serangan si Pain. Sampai cakranya habis. Kalau di seafood, dia itu tripang. Yang harganya mahal, coq. Hai song. Makanan para sultan. Nah, ini dapet tiga, friends, sultannya. Yang ini, kita tempel, wah ini ngeri sih, karena belakangnya itu berat semua, friends. Gue takutnya teguling sih. Oh, oke. Satu lagi, sini, friends. Nah, ini, nemplok di, sini nih. Sorry, friends. Ini agak vulgar. Patat si Tonton, coy. Ini babi, sayangannya si Tsunade. Expressingnya lagi ketakutan. Kita tempel di sini, friends. Oh, konsepnya, ya tadi, dia ikut terkibas, efek jurusnya si Tsunade. Yes, overall, partnya udah beres semuanya. Kita cuma dapet, kepalanya dua. Nggak dapet manual book, nggak dapet nameplate, ginian doang, friends. Tapi, gue rasa, dibandingkan sama yang kemarin, STR, bagi gue, yang EZ Studio ini jauh lebih keren, friends. Karena dia posenya, lebih hidup, lebih dinamis, menonjolkan Tsunade yang perkasa dan almighty. Sorry kalau di video kali ini, si Ray fokusnya selalu ke arah yang itu, ya. Tapi gue rasa EZ Studio keren, the best, mungkin harganya sekarang 10 jutaan lah. Gue juga nggak tahu, friends. Tanya aja langsung ke Toyasa. Secara ini barannya dia, friends. Bukan punya gue. Thank you so much. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat kalian yang pengen beli hudi keren. Seperti yang gue pake ini, model terbaru, langsung aja follow IG-nya di at agility.id. Promonya menarik, bahannya keren, lokal brand, support truth, friends. Karena kita harus mencintai produk Indonesia. Salam! Hanya mainan yang mempersatukan kita. Lebih baik anime daripada singatron. God bless you, God bless Indonesia. Sub indo by broth3rmax